Petugas Gabungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT minggu malam mengevakuasi bangkai pesawat yang jatuh di lapangan Sunburst BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ya, KNKT belum bisa menyimpulkan penyebab pasti jatuhnya pesawat jenis Teknem 420-06T yang menyebabkan tiga anak pesawat meninggal. Dengan menggunakan alat berat secara perlahan, bangkai pesawat mulai dievakuasi dari lokasi kejadian. Rencananya bangkai pesawat akan dibawa ke Bandar Udara Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan untuk diperiksa secara menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti jatuhnya pesawat. Ya, Ketua KNKT Suryanto Cahyono menduga pesawat tersebut akan mendarat darurat di lapangan, namun terlebih dahulu menabrak pohon. Saat ini kondisi di sekitar lokasi kejadian pun berangsur normal. Jalan yang sebelumnya ditutup sudah dibuka kembali dan bisa dilalui lagi oleh pengendara umum. Kita mengumpulkan semua serpian dan kita mencatat Tadi ada mesin yang jatuh di sebelah sana, terus ada bagian paling-paling yang jatuh di sebelah sini. Kita catat semua posisi-posisinya. Nah, itu nanti dari posisi-posisi jatuhnya kita akan mencoba bagaimana sih sikap pesawat ketika terakhir-terakhir sebelum menabrak pohon. Dugaan awalnya apa, Pak? Belum ada, Mas. Terlalu dinilah kita ngomong penyebab. Puing-puing ini apa dibawa kemana, Pak? Ke pondok cabe. Pondok cabe? Iya. Itu dilakukan? Dilakukan investigasi selanjutnya. Tapi nanti setelah nunggu informasi-informasi yang lain baru kita, apa yang kita bongkar. Jadi bukannya terus kita bongkar semuanya, enggak, tapi tergantung informasi yang kita dapatkan. Termasuk percakapan dengan menara pengawas. Itu nanti kita dengerin terus apa yang menjadi percakapannya. Kita juga mempelajari kenapa pilot mengarahkan pesawatnya ke lapangan ini. Nah, di sini kita lihat pilot berusaha untuk mungkin mendarat darurat. Karena memang di situ lapangan, cuma masalahnya dia terkena pohon duruan gitu. Tapi kalau dia sempat masuk ke lapangan, ya mungkin aman.